Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua dimanapun anda berada video saya kali ini saya akan membahas tentang permasalahan mesin VCR permasalahan pada mesin VCR yang mana pada sebelumnya motor ini yaitu mempunyai permasalahan selalu bocor di bagian silaskrup atau terjadinya kerembasan dari oli samping itu keluar masuk ke dalam olibak sehingga bercampurnya oli mesin dan juga oli pelumas dua tak atau oli samping motor ini selalu ganti sil bocor pada silaskrup lalu ganti lagi cuman permasalahannya yaitu sama masih bocor terus pada bagian silaskrup ini selalu ganti dan tapi hasilnya tidak berubah masih sama yaitu bot selalu bocor terus dan kali ini saya akan memperjelaskan permasalahannya yaitu bocornya itu dimana ini ini silaskrup yang besar yang luar kemudian ada lagi satu buah ring yang berada di dalam sil jarang sekali bocor di bagian pinggir dan juga bocor di bagian pinggiran ring ini bos bos bosan dalam ketika kita pasang bos bosan seperti ini nah ini kan tidak rapat biasanya jarang bocor di sini dan juga di bag krengkes jika kita pasang sil baru jelasnya ini rapat bagian sil nah lalu kedua bagian ini sudah rapat kemudian yang ketiga yaitu di bagian askrup kenapa saya bilang bocornya di bagian askrup ini oli ini merembes melewati bos bosan dan juga askrup selaslah walaupun ini pres bagian bagian bos bosan ini itu oli masih bisa rembes melalui selaslah di askrup karena tidak adanya sil bagian dalam cara kita mengatasinya yaitu ini yang sering yang sering sekali di tidak diperhatikan yaitu di bagian dalam sil askrup nah di bagian dalam ini kan ada coakan len lenan ini ini yaitu wadah sil karet yang masuk kedalam gunanya yaitu untuk merapatkan agar supaya tidak oli tidak keluar atau masuk melalui selaslah bagian askrup dan juga bos bosannya ini seharusnya dipasang sil cuman karena ini tidak dipasang sil makanya oli menjadi bocor dan juga disini ini bisa teman-teman lihat perbedaannya Hai ini di sebelah sini ini rapat datar Hai tapi di sebelah sini ini ini ada cowakan nah ini nah ini ini yaitu fungsinya untuk merapatkan penempatan sil karet sil yang bundar seperti cincin kita akan carikan dulu contohnya oke ini kita dapatkan silnya nah fungsi sil ini yaitu kita pasang di dalam sini untuk menahan oli yang rembes keluar dan kita pasang bos bosan bos bosan ini akan masuk kedalam sil dan akan merapatkan bagian selah yang ada di askrup contohnya kita pasang dulu seperti ini lalu kemudian kita pasang menghadap ini yang ada cowakan ini kita hadapkan keluar jangan seperti ini jika seperti ini nanti bagian sil akan terjepit dan rusak jadi yang ada cowakan ini kita masukkan ke dalam nah disini sudah ada perbedaan seperti menggigit nah mudah-mudahan jika seperti ini tidak akan terjadi bocor lagi ini sudah bolak balik katanya ganti sil tapi tetap saja masih bocor kadang oli-oli campur yang berasal dari pumpa oli itu keluar ketika ganti oli-oli berubah warnanya menjadi oli samping padahal oli mesin Hai kadang ada warna merah itu biasanya menjadi biru atau hijau karena bercampur dengan oli samping inilah yang jarang sekali atau sering disepelekan yaitu penempatan sil bagian askrup yang dalam ini walaupun kecil tapi fungsinya juga sangat berpengaruh terhadap kerapetan di bagian kompresi lalu kita pasang nah kemudian yang kita pasang sil mudah-mudahan dengan demikian kita pasang sil bagian dalam juga motor ini tidak rembes lagi nih saya turunkan mesin karena sekalian langsung ganti kelahan dalam kelahan sil askrup kita ganti semua karena sudah godak juga jadi sekalian kita turunkan mesin ini sudah saya rakit tinggal saya pasang bagian mbak komponen kupling Oke teman-teman mudah-mudahan ini bermanfaat Hai jangan lupa jika teman-teman mengalih motor yang sama seperti ini selalu bocor di bagian sil askrup coba kalau teman-teman periksa bagian dalam ini ada sil ini sil dalam harus kita pasang oke tidak perlu panjang lebar mungkin cukup sekian saja penjelasan tentang permasalahan piece air yang selalu bocor bagian sil askrup oke ikuti video kelanjutannya dan jangan lupa like comment dan subscribe agar teman-teman bisa mengikuti video terbaru dari saya oke saya akhidi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai hai